Intro Untuk masak kari ayam First kita perlukan ayam drumstick Saya gunakan ayam drumstick ada 5 ketun So saya advice lebih baik guna ayam drumstick Sebab kita nak masak ayam tu agak lama sikit So kalau kita guna dah ada ayam nanti jadi keras So kalau boleh guna perha ataupun drumstick Wajib Next saya nak masukkan daun kari Daun kari tu jangan masukkan terus macam tu Kita koyakkan sikit-sikit Kiriskan dia kecil-kecil sikit Supaya aroma daun kari tu Melekat dan masuk ke dalam iku ayam Next saya masukkan serbuk jintan putih Babasnya Dua teh sudu kecil Then next saya masukkan serbuk jintan manis babas Satu sudu besar Next saya masukkan serbuk ketumbar babas Ini wajib Ini saya masukkan dua sudu besar Seterusnya saya masukkan serbuk kari daging babas Empat sudu besar Finally saya masukkan serbuk kari daging babas Satu sudu besar Okay lepas tu Okay lepas tu Saya masukkan Tiga Teh sudu garam Dua Tiga Okay Masukkan air sikit je Supaya senang Nak bergaul Masukkan lagi sikit air Saya galakkan untuk hiris ayam tu Supaya kita dapat Masukkan bahan-bahan rempah-rempah tu Biar masuk dalam isi Dia lagi sedap Okay Kita dah perak ayam kita Sekarang biar dia rehat untuk 10 minit Lepas tu kita akan mula masak Terus Kita dah perak kita punya ayam Untuk 10 minit So now kita nak masak So first Saya nak masukkan Olive oil lah Boleh guna minyak apa-apa yang saya suka Nak guna minyak sapi pun boleh Saya guna dua Sudu besar Satu Dua Sudu besar olive oil Once minyak dah panas Kita masukkan ayam dulu eh So sekarang minyak kita dah panas Kita akan masukkan ayam dia Sampai-sampai yang ada lebihan tu Letak je kat atas ayam Tak ada masalah So sekarang kita akan goreng ayam kita Tapi kita tak goreng penuh Kita hanya goreng sikit kat bagian luar dia Lepas tu kita akan masukkan Kita punya barang-barang tumis Oh bau Rumah dia memang betul-betul sedap Ok sekarang kita dah masak ayam kita Untuk lima minyak Next Saya nak masukkan barang-barang tumis So sini saya ada dua bawang merah besar Yang saya dah potong Sini ada satu kometo Lepas tu daun kari Dan juga lima ulas bawang putih Dan halia satu inci Kita masukkan semua Lepas tu kita gaul Sampai-sampai Sekarang dia akan ayam tu masak bersama dengan bawang dan juga tomato tu Sampai tomato tu jadi lembut Lepas tu kita akan tambahkan air Lepas tu kita akan tambahkan air Saya masukkan satu tangan lagi Lepas itu saya masukkan Satu teh sudu kecil Garam Kita kawal semua garam Oh, tari pekat macam ni Makan dengan nasi panas, capati, roti putih gadinya Oh, memang sedap Jom kita test Perfect Kari ayam special kita dah siap Akhir sekali Kita tabur Kita tumba sikit Untuk aroma dan juga rasa So guys, sekarang kari ayam kita dah siap Next, kita nak buat roti jala So first, saya nak masukkan 200 ml Santan eh Santan dalam paket tu Masukkan santan dulu Lepas dah masukkan santan Saya nak masukkan satu biji telur Lepas dah masukkan telur Saya nak masukkan 200 gram 200 gram tepung gandung Setengah teh sudu garam Dan juga Satu teh sudu gula Sekarang kita kisar semua bahan-bahan Tadi kita dah lupa satu Bahan yang penting Bahan yang penting tu adalah Perwarna kuning Sesiapa yang tak ada perwarna kuning tu Boleh guna kuning Okay, so macam saya Saya guna satu titik perwarna kuning So sekarang kita dah masukkan Kita blend balik Supaya kita dapat warna yang kita nak Haa Sekarang Kuning ni dah perfect dah Okay Dah perfect So sekarang kita stand by dulu Okay Sekarang Kita punya Tepung dah Battle kita dah sediap eh The battle kita dah siap So next Saya akan masukkan dalam bekas macam ni Bekas ni saya dapat daripada DIY So Kita boleh masukkan dalam bekas ni Dan yang atas ni Penutup dia tu Saya dah potong sikit supaya kita dapat lubang ni Senang untuk kita nanti nak tuang atas Kita punya Pen lah Okay So sekarang kita masukkan dalam bekas ni ya So saya dah masukkan dalam bekas macam ni Tutup Next kita akan buat kita punya Roti jala So masa kita nak buat roti jala tu Saya guna non-stickable pen Senang sikit So kita hanya tuangkan minyak sikit je Tak perlu banyak Dalam satu teh sudu pun dah cukup Lepas tu lipat tisu macam ni Lepas tu kita sapu je Kampus keliling Supaya dia tak melekat lah Okay Once dia dah panas Kita akan tuangkan Kita punya Tepung Okay Kita ambil ni Kita just buat macam ni je Lukis je lah Senang Haa macam tu je Senang je kan Tengok tu Senang je nak ambil Ambil Kita flip Masak Tak sampai 30 saat Dah siap Goti jala kita Dah siap Nampak tu? Cantik kan? Next Jom kita repeat proses yang sama Kalau nak suruh budak-budak lukis pun Boleh lah Jadi juga Kadang-kadang dia rasa boring Tak tahu nak buat apa kat rumah Suruh je dia buat Senang je Bukannya susah mana pun So guys Sekarang putih jalan kita dah siap Next Kita bulung Lepas tu kita makan Sama Satu Dua Tiga Empat Kan senang Satu Dua Tiga Empat Haa Dah siap dah roti jalan kita So sekarang roti jalan kita dah siap Kari ayam pun dah siap So saya berharap anda like dan share dan juga subscribe kepada channel saya Gurus Appetizing Studio Terima kasih dan selamat berbuka puasa Selamat menikmati Tiga Tiga Terima kasih.